baik bapak ibu acara akan segera kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan penuh keberkahan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harap kita mendapat syafaat beliau di kemudian hari nanti yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Dr. A. Muhaymin Iskandar MSI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta rombongan yang terhormat Ketua BPH yang terhormat Ketua Senat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan MPD yang terhormat Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasur Bakti yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliya Sumatera Utara Bapak Dr. Deddy Iskandar Batubara yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Alim Nur yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Bapak Dr. Firman Shah MSI yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Bapak Dr. Ridwanto MSI yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Bapak Dr. Anwar Sadat M. Hub yang terhormat seluruh dekanat, ketua program studi, ketua lembaga, kepala unit, fungsionaris, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya yang terhormat seluruh peserta yang hadir di aula ini dan juga yang hadir di live streaming Youtube UMN Channel Saya Nazriani Lubis merasa sangat terhormat menjadi bagian acara yang luar biasa pada hari ini dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya saya mengucapkan selamat datang di acara Orasi Kebangsaan oleh Bapak Dr. A. Muhaymin Iskandar MSI Wakil Ketua DPR Republik Indonesia di Aula Oka Usman Kampus Abdurrahman Sihat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Medan Besar harapan kita acara ini berjalan dengan lancar hingga usai nanti dan mendapat berkah dari Allah SWT untuk itu marilah kita baca doa dengan dipimpin oleh Al-Ustaz Sukri Sitompul MPDI kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihazihin niyah wa kullu niyatin salih Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyakana'abud wa iyakana'sta'in Ihdinas sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amda'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladhalil al-adhi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah Ya syakur Jadikanlah kami sebagai hambamu Yang pandai bersyukur atas segala nikmat Yang telah kau berikan kepada kami Ya Allah Ya khafur Ampunkanlah dosa kami Dosa kesalahan kedua orang tua kami Dosa para luluhur kami Dosa para pendiri Al-jama'iyatul wasliya Dosa para pendiri bangsa dan negara yang tercinta ini Ya Allah Jadikanlah seluruh aktivitas kami Bahagian daripada jihad Pengabdian Kepadamu ya Rab Rabbana taqabbal minna dua'ana Innaka anta's sami'un alim Wattuba alayna innaka anta's tawabur rahim Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabanna Wa sallallahu wa sallam alayhi Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Wasliya Hadirin kami persilahkan untuk berdiri Terima kasih telah menonton! 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 duduk kembali. Hadirin yang terhormat, agenda selanjutnya, sambutan selamat datang oleh Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasdia. Kami mengundang Bapak Dr. KRT Hardy Mulyono Kasur Bakti. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Dr. Abdul Muhyimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Republik Indonesia, beserta rombongan diantaranya ada Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Bapak Marwanda Sopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, juga ada juga Bapak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, kemudian ada Pak Bupati Mandeling Natal juga hadir, Pak Suheri, Pak Suheri, Alhamdulillah. Selamat datang bapak-bapak yang terhormat di kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasdia. Ada yang terhormat, Bapak Profesor Ahmad Laut Hasibuan, Ketua Senat Universitas, ada Bapak Profesor Saiful Lubis, ada Bapak Alim Nur, Sekretaris Pimpinan Wilayah Wasliah Sumatera Utara, ada Bapak Doktor Hayat Sah Amarka, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Wasliah Sumatera Utara, yang juga kandepak, kandepak ya Pak ya, kandepak di Gunung Sitoli, Nias, jauh dari Nias datang kemari, karena ingin ikut menyambut kedatangan Pak Muhyimin Iskandar. Saudara-saudara Wakil Rektor, Saudara Dekan, Sepitas Akademika, anak-anak kami mahasiswa, saya tengok tadi juga anak-anak himah, ada seragam PMII, saya lihat tadi, mana PMII, hadir PMII? Ya, hadir PMII, ada Rektor Univa Labuan Batu, Dr. Basariul Uliah, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini, Pak Pepatah Mandailing, Pak Kondar tadi membisikkan saya, ada Pepatah Mandailing, holong mengalap holong, ya Pak, ya, Pak Ketua Umum, Gus Muhyimin, ada Pepatah Mandailing, holong mengalap holong, katanya Pak, kasih sayang menjeput kasih sayang, kami menganggap, Pak Muhyimin datang kemari, menjeput kasih sayang, dengan kasih sayang, oleh karena kami sangat bergembira, menyambut baik, dan berterima kasih, luar biasa kepada Pak, Muhyimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI dan Rombongan, yang berkenan, sehingga datang ke kampus UEMEN Al-Wasliya, Pak Muhyimin, UEMEN Al-Wasliya ini, berdiri tanggal 8 Agustus tahun 86, saat ini mengelola 20 prodi, dengan 16 serata 1, dan 4 prodi serata 2, mahasiswa yang kami asuh, hari ini lebih kurang 5 ribu mahasiswa, Pak Muhyimin, dan kami adalah bagian daripada, salah satu unit usaha, dari organisasi Al-Jamiyatul Wasliya, Al-Jamiyatul Wasliya sendiri, didirikan pada tanggal 30 November, tahun 30 di Medan, beberapa tahun setelah, berdirinya Nahdlatul Ulama, menurut kami, Nahdlatul dan Ulama adalah Wasliya, dan Wasliya itu adalah Nahdlatul Ulama, kami merasa bahwa, tidak ada beda Nahdlatul Ulama dengan Wasliya, kita yang beda sama Muhammadiyah, kalau Nahdlatul Utama dan Wasliya, setahu saya tidak ada bedanya, karena hampir, hampir, yang mendukung Pak Marwan Dasopang, ini hampir banyak juga Pak anggota Wasliya, yang juga bagian daripada Nahdlatul Ulama, jadi kami merasa, kehadiran Pak Muhammad ke kampus kami, adalah kehadiran saudara sekandung kami, ke tengah-tengah keluarga besar Wasliya, Pak Muhammad yang kami hormati, kami di Medan ini, tentu, selalu merindukan kehadiran tokoh-tokoh, dari Ibu Kota, apalagi, dalam suasana, menjelang, pesta demokrasi, yang akan berlangsung, tidak lama lagi, kami butuh pencerahan-pencerahan, segala sesuatu yang terjadi, di bangsa kita, perlu kami dapatkan informasi, dari orang-orang yang, terlibat langsung, di pusat kekuasaan, salah satu adalah, Pak Muhammad Iskandar, oleh karenanya, pada kesempatan ini, kami berharap, Pak Muhammad Iskandar, nanti memberikan, banyak wawasan kepada kami, tentang pergulatan politik, kebangsaan kita, khususnya, di Republik Indonesia, NKRI, yang kita cintai ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita baca, di beberapa media, hampir, banyak juga lah, tokoh-tokoh, yang disebut-sebut, bakal menjadi calon, Presiden Republik Indonesia, tapi, dari semua, yang saya baca, yang paling percaya diri, cuma Pak Muhammad Iskandar, betul ini Gus, saya membaca, yang paling percaya diri, cuma Pak Gus, yang lainnya, masih malu-malu kucing, yang lainnya, pingin jadi Presiden, tapi, kalau bisa, didorong-dorong lah, tapi kalau Pak Muhammad ini, saya baca statement yang terakhir, itu, Koalisi Indonesia Bersatu, kalau mau bergabung, saya Presidennya, saya pikir itu suatu, pernyataan yang tegas, soal terpilih, atau tidak terpilih, itu soal nanti, tapi, Dr. Muhammad Iskandar, telah menyuntukkan, jati dirinya, bahwa, saya layak, jadi Presiden Republik Indonesia, itu yang kita salut Pak, Pak Muhammad, bahwa, Wasliya ini, terlebih WMN, tentulah, tidak berpartai politik, kami, di kampus ini, tidak berpartai politik, tapi, tentu, masing-masing, punya hak politik, dan, pimpinan, Wasliya Sumatera Utara, pengurus besar, Aljamli Atul Wasliya, juga, tidak pernah mengarahkan, kami harus memilih siapa, mendukung siapa, dalam pesta demokrasi, karena, di antara, kami yang duduk di sini, selain ada kader PKB, ada juga kader Golkar, ada kader PDI, ada kader Demokrat, dan banyak partai, Wasliya, ada di mana-mana, tapi, Wasliya, tidak ke mana-mana, Insya Allah, kalau ada, calon presiden, di antaranya, ada yang, ilmu keagamannya, lebih mumpuni dari yang lain, mengapa tidak, itu kita pilih, karena, kita, merindukan, presiden yang ulama, ulama yang presiden, paling tidak, pernah, dididik, di pondok pesantren, itu yang, kita rindukan, saat ini, Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, jadi wakil presiden, tokoh, ulama, menjadi wakil presiden, kan, tinggal selangkah lagi, ulama itu, akan menjadi presiden, itulah cita-cita kita semua, jadi Pak Mohimin, kami berterima kasih, intinya, kami sangat senang, kehadiran Bapak di sini, mohon maaf, kalau, dalam penjabutan, dan sebagainya, ada hal yang kurang, tadi Pak Marwan, pagi-pagi telepon saya, Pak Rektor, Pak Mohimin, sangat senang, ke WMN, kepingin makan durian, saya bilang, saya siapkan durian, kalau Pak Mohimin, hobi makan durian, saya bilang, pokoknya harus lama, di kampus kita ini, untuk bincang-bincang, kalau perlu meninjau kampus kita, karena, ini bocoran, Pak Ketua Senat, bocoran ini, Pak Mohimin, selain kemari, ingin memberikan, wawasan kepada kita, juga akan menyerahkan, bantuan, beasiswa, KIP, untuk mahasiswa, WM Ben Wasliya, Alhamdulillah, jadi, kita, hari ini dapat berkah, itulah apa yang disebut dengan, holong, mengalap holong tadi, mohon maaf, kalau ada yang salah, terima kasih, di atas kehadiran kita semua, Nasrum minallah, wafatun karib, wa basri al-muminin, Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, baik Bapak Rektor, kami tetap, minta untuk tetap, di atas panggung Pak, untuk penyerahan cendera mata, maka dari itu, kami mengundang, Pak Mohaimin, Bapak Ketua PW Al-Wasliya, diwakili oleh Pak Al-Ibnur, untuk naik ke atas panggung, penyerahan cendera mata, pemakaian peci, dan jas Al-Wasliya, naik silahkan Pak, kami juga mengundang, Ketua Senat, rombongan dari Pak Mohaimin, perwakilan Bapak Ibu, mungkin silahkan maju, ke atas panggung, langsung dipakai oleh, dipakai oleh Bapak Rektor, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya, tepuk tangan Bapak Ibu, iya, pemasangan peci Al-Jamiatul Wasliya, oleh Bapak Al-Ibnur, kepada Bapak Mohaimin, selanjutnya penyerahan cendera mata, dari Bapak Rektor, kepada Pak Mohaimin, silahkan dipoto, oke, selanjutnya, ini juga secara simbolis, Pak Mohaimin akan menyerahkan, beasiswa KIP kuliah, kepada Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya, sebanyak 100 beasiswa, untuk mahasiswa UMN Al-Wasliya, tepuk tangan Bapak Ibu, dinominalkan itu setara dengan, 4 miliar rupiah, tepuk tangan sekali lagi, untuk Pak Mohaimin, terima kasih banyak Pak Mohaimin, oke, kami persilahkan duduk kembali, untuk Bapak Rektor, Bapak Alim Nur, dan Bapak Mohaimin, kami persilahkan langsung ke atas podium, untuk menyampaikan orasi kebangsaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Rabbis rahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdat tamil lisani, yafkohu qawli amma ba'duh, yang saya muliakan para ulama, para kiai, para asatid, yang saya banggakan, para pejabat, yang saya hormati, Pak Rektor, beserta seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, pimpinan dan pengurus Al-Wasliyah, para adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi UNM yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini, saya bisa hadir, didampingi, oleh sahabat-sahabat saya, Pak Marwan Dasopang, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 8. Silahkan berdiri Pak Marwan. Wakil Ketua Komisi 8 ini membidangi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, jadi nanti urusan Ahlul Haji itu ya, Pak Marwan Dasopang inilah, yang urusi haji. Ya, saya juga didampingi oleh Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, yang membidangi pendidikan, kepemudaan olahraga, seni, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif. Kata Pak Saiful Huda, 100 BASISWA tadi itu kalau dirupiahkan, kira-kira 4 miliar rupiah, kira-kira. saya juga didampingi oleh Pak Bupati Madinah. Saya juga didampingi oleh staf khusus Menteri Desa, sekaligus Ketua PKB Sumatera Utara, Pak Iman, Ahmad Iman. dan juga didampingi para anggota DPRD dan DPR Kabupaten yang menyertai saya. Pak Rektor, saya sungguh bersyukur atas seluruh karunia Allah dan marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya. bersyukur kehadirat Allah sehingga kita diberi rahman dan rahim dan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka, menyambung tali perjuangan antara Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan saya sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus keluarga besar Nahdlatul Ulama. Saya juga sangat berbahagia dan bangga diterima dengan penuh kekeluardaan dan kebersamaan apalagi diberi jaket dan kopiah Al-Wasliyah UNM Medan. Ini penghormatan yang saya ucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan ini membawa kemaslahatan, kebaikan, dan kemajuan umat Islam dan kita semua. Amin. Hadirin walhadirat sekalian, Pak Rektor beserta seluruh keluarga besar UNM yang saya banggakan. Apalagi hari-hari ini di tengah kita sedang giat-giatnya melakukan recovery pasca pandemi pasca pandemi dan kita sedang dihadapkan pada persoalan yang paling nyata krisis ekonomi tingkat global, resesi ekonomi tingkat global. Bahkan World Bank merilis dalam waktu dekat akan ada setidak-tidaknya 40 negara gagal akibat pandemi dan krisis serta resesi ekonomi. Menghadapi itu di depan mata kita yang paling jelas sekarang Sri Lanka sudah gagal. Sri Lanka sudah sekolah-sekolah libur, perkantoran-perkantoran pemerintah libur bukan karena WFH work from home tetapi karena sudah tidak ada pembiayaan yang dimiliki untuk melaksanakan pendidikan untuk melaksanakan pemerintahan dan segera akan menyusul 39 negara lagi yang akan mengalami nasib yang sama akibat pandemi krisis perang resesi ekonomi global. Inflasi di berbagai negara maju penghentian impor-ekspor negara-negara besar langsung berdampak memukul sendi-sendi ekonomi semua negara dan tentu termasuk kita akan mengalami dampak resesi itu. Alhamdulillah saya optimis dan yakin sekencang-kencangnya resesi segede-gede-nya persoalan ekonomi dan krisis global Indonesia telah teruji bisa mengatasi dengan baik bahkan ketika kita krisis 98 hantaman krisis global kekerasan dan konflik krisis internal nasional kita bisa kita atasi dengan sangat amat cepat dan baik begitu juga saya yakin dan optimis kita bisa mengatasi keadaan ini karena kita punya banyak modal modal yang paling besar yang harus disyukuri kita memiliki kekuatan-kekuatan organisasi yang kokoh yang memiliki pendukung dedikasi dan loyalitas yang terorganisir dengan baik melalui al-wasliyah melalui nahtatul ulama melalui kebersamaan organisasi-organisasi yang mengakar dan kokoh ini Indonesia justru akan siap bertahan mengatasi berbagai tantangan persoalan yang ada dua hari yang lalu saya diskusi panjang dengan Pak Presiden Pak Jokowi Dodo salah satu yang menjadi catatan penting kita berhasil mengatasi krisis pandemi dan beliau sangat berterima kasih kepada organisasi-organisasi besar seperti Nantotul Ulama Muhammadiyah Al-Wasliyah dan ratusan bahkan ribuan organisasi-organisasi yang menjadi penopang daya tahan masyarakat beliau menyampaikan mungkin vaksinasi tidak bisa secepat yang dilaksanakan oleh bangsa ini kalau tidak ditopang oleh organisasi-organisasi yang mengakar dan kuat di tataran masyarakat begitu juga kasus-kasus masalah-masalah tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini akan sangat mudah diatasi karena kita bisa mengorganisir kekuatan energi masyarakat dalam satu kekuatan yang terencana dengan tepat oleh karena itu saya dan kita semua harus mendukung Al-Wasliyah maju terus dan kuat mengakar di masyarakat kita juga harus mendukung Nantotul Ulama dan organisasi-organisasi kuat mengakar di masyarakat sebagai bagian dari banyak agenda-agenda besar dan yang paling pokok di hadapan kita salah satu misi utama dari perjuangan organisasi kita ini adalah pendidikan Universitas Muslim Nusantara yang menjadi bagian dari alat perjuangan Al-Wasliyah ini adalah ujung tombak meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita kualitas pendidikan anak-anak bangsa kita bayangkan kalau tidak ada UNM kalau tidak ada perguruan-perguruan tinggi swasta yang daya tahannya tangguh maka amat sangat panjang dan lama perjalanan mencerdaskan kehidupan bangsa kita kita semua ini patut bersyukur dan saya rasa pemerintah siapapun presidennya siapapun pemerintahannya wajib dan harus pasti berterima kasih dan mendukung membesarkan organisasi-organisasi termasuk kebesaran Al-Wasliyah hari ini dan di masa yang akan datang artinya apa artinya calon presiden yang benar presiden yang benar adalah presiden yang mengerti betul apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia Alhamdulillah Pak Jokowi mengakui dan menunjukkan bukti bahwa pemerintah bisa mengatasi yang paling paling pokok misalnya pendidikan bayangkan kalau tidak ditopang oleh universitas-universitas perguruan tinggi perguruan tinggi yang dengan segenap tenaga yang dimilikinya ini luar biasa saya tadi diceritain Pak Rektor ini Pak Rektor ini termasuk Solo karena Kanjeng Raktor itu menggung dari Solo nah diceritain dulu awalnya ini FKIP ya Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang kemudian tumbuh bergerang berkembang menjadi universitas saya tahu persis dan kita pasti merasakan dan menyaksikan penuh perjuangan penuh tantangan penuh kerja keras hingga sampai menjadi universitas ini tentu saya mengucapkan selamat kepada UNM yang telah terus tumbuh dan berkembang tinggal satu langkah UNM harus mampu meluluskan sarjana-sarjana tangguh dan kualitas untuk mengisi pembangunan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang nah ini perlu campur tangan pemerintah ini perlu sinergi total dari seluruh pemangku kepentingan yang strategis paling tidak ada tiga komponen pemangku kepentingan strategis yang pertama tentu saja negara atau pemerintah melalui APBN-nya ini menjadi mutlak dibutuhkan karena hanya negara Bapak-Ibu sekalian saya beserta saya beserta Al-Makfurlah G. Yusuf Muhammad anggota MPRRI periode tahun 1999 beliau adalah ulama dari Jember Jawa Timur didukung oleh senior saya Pak Selamat F.N. Yusuf ketika menjadi anggota MPR dan melaksanakan sidang umum MPR kita semua bersepakat untuk mendongkrak kemajuan bangsa seperti percepatan kemajuan negara Jepang pasca di bom-nya melalui bom atom wilayah Hiroshima Nagasaki Jepang Lululang tak mati tak berdaya bahkan tidak tahu memulai dari mana memperbaiki rusaknya negara bangsa mereka mereka bertekad dan berinisiatif hanya satu jalan mendongkrak kemajuan melalui pendidikan maka saya Gus Yusuf Muhammad dan fraksi PKB waktu itu tidak ada jalan lain kalau zaman Orde Baru pendidikan menjadi hanya bagian dari salah satu prioritas maka Undang-Undang Dasar 1945 harus meletakkan pendidikan menjadi arus utama pembangunan nasional dan Alhamdulillah akhirnya kita pasarkan salah satu pasal di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban APBN untuk digunakan minimal 20% APBN untuk pendidikan bangsa kita awalnya ditolak awalnya diremehkan ahli-ahli budgeting ahli-ahli ekonomi semuanya marah mana ada konstitusi yang bersifat general memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus tentang pendidikan bahkan mengatur prosentase anggarannya maaf ini keringetan ini belum makan durian saja sudah keringetan begini apalagi nanti kita makan durian Pak Rektor jadi ahli-ahli ekonomi menyatakan adalah kesalahan kalau Undang-Undang Dasar sebagai rumusan konstitusi yang bersifat general ngatur sampai prosentase APBN tapi kita bertekad tidak pandang bulu pokoknya apapun kata orang yang ada hanya niat tekad dan kemauan pendidikan harus menjadi prioritas dan hari ini terbukti dengan 20% semua terpaksa dan harus melaksanakan anggaran negara untuk pendidikan nasional kita ini contoh bahwa seorang kiai Yusuf Muhammad seorang ulama seorang kiai yang tidak pernah belajar tentang anggaran yang tidak pernah belajar tentang ekonomi yang tidak pernah belajar tentang konstalasi dari kebutuhan anggaran dengan hanya satu tekad kemaslahatan kebenaran keyakinan akan pentingnya mencetak dan melahirkan generasi yang lebih mutu tekad itu akhirnya terwujud dan terbukti bahwa pelaku-pelaku politik aktor-aktor politik aktivis-aktivis politik pemimpin negeri ini memang harus punya karakter dan latar belakang perjuangan pendidikan yang kokoh sehingga tahu dan merasakan betul bagaimana sulitnya membangun mental karakter kualitas dan kompetitiveness sumber daya manusia kita Alhamdulillah lambat laun sekarang sudah mulai terasa dengan anggaran 20% meskipun harus mensiasatinya dengan berbagai upaya karena keterbatasan kita bisa mengatasi dengan baik dan pendidikan relatif berjalan dengan lebih cepat insyaallah konsistensi perjuangan nah Gus Yusuf Muhammad ini aktivis NU aktivis pesantren aktivis lembaga-lembaga kependidikan keagamaan oleh karena itu saya yakin dan optimis lulusan Universitas Muslim Nusantara ini akan siap melahirkan pemimpin-pemimpin yang peduli mengerti berjuang dengan tepat dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya disitulah yang membedakan karena itu adik-adikku semua para mahasiswa bersyukurlah kalian bisa mengenyam ilmu mendapatkan inspirasi mendapatkan doktrin mendapatkan ilmu-ilmu yang mendorong kita bukan saja mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi menjadi bagian dari kerbong perjuangan umat dan masyarakat saya yakin kalau kita belajar mendapatkan ilmu pengetahuan saja itu mudah tetapi mendapatkan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bagian dari kerbong perjuangan organisasi Al-Wasliya ini adalah kesempatan yang mulia dan insyaallah bermanfaat dan hidup maslahah bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk masyarakat bangsa dan negara amin ya robbal alamin oleh karena itu disitu nilai lebih kita jadi kalau ada mahasiswa universitas muslim nusantara UMN ini namanya muslim nusantara kira-kira mirip dengan islam nusantara kira-kira padahal muslim nusantara ini tahun berapa 20 eh 86 86 ya 86 tapi islam nusantara ditolak rame-rame di sumatera utara ini baru-baru saja ini hadirin wal hadirat sekalian jadi kalau ada mahasiswa UNM tidak percaya diri tidak yakin masa depan di tangannya itu salah karena Anda di jalur yang tepat bukan saja keilmuan tetapi masa depan hidup di dunia dan di akhirat ini penting karena saya lihat masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang salah paham percaya diri itu memotong memangkas separuh dari integritas dengan apa yang menjadi bagian utamanya oleh karena itu Anda jauh lebih layak percaya diri karena Anda bukan saja mendapatkan ilmu pengetahuan mendapatkan sains yang didapatkan dari perguruan tinggi ini tetapi Anda menjadi bagian dari kerbong besar yang menata dan memperbaiki masyarakat umat bangsa dan negara oleh karena itu universitas yang dibangun oleh organisasi-organisasi seperti ini tidak akan pernah menjadi menara gading tidak akan pernah menjadi terasing di tengah perubahan dan tantangan zaman hadirin mas hadirin sekalian hari ini kita sedang mengatasi tiga dimensi masalah masalah krisis masalah persatuan dan kesatuan bangsa ideologi bangsa juji masalah yang ketiga tentu saja mengejar berbagai kemajuan dan ketertinggalan di seluruh aspek tidak saja ekonomi tetapi peradaban peradaban bukan hanya peradaban Indonesia tetapi peradaban umat Islam di seluruh dunia masalah yang pertama sudah sering kita bahas soal krisis soal resesi dan itu serahkan pemerintah organisasi pimpinan umat menopang dan bersinergi mengatasi keadaan ini masalah yang kedua ini yang agak serius di era sosial media di era kemajuan teknologi informasi dan kemajuan metode dan cara kerja komunikasi apalagi hari ini temuan-temuan baru begitu cepatnya di era metaverse sesuatu yang ada di dunia nyata ada di dunia maya sesuatu yang ada di dunia maya benar-benar nyata di dalam kehidupan kita transaksi ekonomi yang ada di dunia maya benar-benar menjadi transaksi di dunia nyata metaverse itu nanti apa yang kita lihat di dalam dunia metaverse jadi kita pakai kacamata metaverse masuk di dalamnya melihat dunia baru penduduk dunia metaverse berkomunikasi berinteraksi dan kita lepas kacamata itu semua yang terjadi juga terjadi di dunia nyata kita membeli sepatu di dunia metaverse di rumah kita ada sepatu yang datang kita mengeluarkan uang di dunia metaverse kita benar-benar kehilangan dompet kita atau rekening kita karena tidak terasa kita membelajakan dengan sewenang-wenang di dunia metaverse nanti yang paling kaya dari dunia metaverse ini yang punya yang mempunyai metaverse masuk bayar di dalam belanja dengan berbagai macam jadi kalau kita ketemu artis cantik di dunia metaverse itu benar-benar nyata kalau kita kawin dengan orang Amerika di dunia metaverse itu rasanya kayak kawin benar nah kalau kita udah mabuk kepayang keluar apa namanya keluar mahar disitu ya keluar benar dompet kita habis tau-tau kita buka kacamata sudah miskin saja kita itu kira-kira begitulah dan yang untung adalah yang punya metaverse hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan tiga masalah utama ancaman ideologi dan persatuan bangsa kita satu karena keterbukaan karena dunia sosial media karena kemajuan IT semua ideologi bisa masuk dengan bebas dan mendoktrin kita setiap hari bahkan ada desain agar kita terpecah belah agar ideologi yang masuk kuat dan nyata yang kedua tantangan itu adalah siapapun yang kreatif dan inovatif maka dia menjadi pemenangnya kita di saat yang sama harus bertempur menjaga kesatuan bangsa di saat yang sama kita harus menjadi manusia-manusia kreatif sehingga kita tidak dieksploitir oleh negara lain tetapi justru kita produktif menikmati dari buah kemajuan teknologi di dalam kemajuan teknologi ini tantangan yang ketiga adalah tantangan agar seluruh rakyat bangsa kita ini tidak gagap sehingga bisa berpartisipasi dan kemudian menjadi bagian aktif untuk mewarnai seluruh pertempuran di dalam kemajuan teknologi informasi ini nah saya tidak akan panjang karena ini kalau cerita ini banyak ahli nanti bisa dikaji lebih dalam tapi saya ingin menggariskan suatu kenyataan Indonesia ini akan menghadapi tiga tarikan cara kerja pembangunan cara kerja pembangunan yang pertama semuanya diserahkan kepada pasar negara hanya membuat aturan dan mengikuti saja cara logika kerja ekonomi pasar contohnya begini kemarin harga minyak goreng sampai hari ini tidak terkendali tingginya negara tidak berdaya pemerintah tidak mampu menghadapi keadaan itu kalau pilihannya cara berpikir ideologi pasar maka ya biarkan harga itu terserah harga pasar rakyat dan masyarakat harus menyesuaikan sesuai dengan pasar lama-lama akan terseleksi dengan sendirinya siapa yang bisa mengkonsumsi minyak goreng dan siapa yang tidak bisa mengkonsumsi minyak goreng itu adalah takdir kira-kira itu madhab pasar begitu nanti lapisan masyarakat akan terbagi masyarakat dengan cara memasak dan berkonsumsi dengan menggunakan minyak goreng dan yang lain menyerahkan sepenuhnya tidak mampu membeli minyak goreng ini cara berpikir liberal cara berpikir liberal ini keputusannya diserahkan oleh pasar negara dan pemerintah tidak campur tangan Alhamdulillah pemerintah Indonesia masih konsisten seperti amanah pendirian bangsa ini bahwa negara tidak boleh diam negara tidak boleh membiarkan rakyat tukang jualan gorengan di pinggir-pinggir kita ini tidak boleh mati ekonominya hanya gara-gara dilindas oleh ekonomi pasar maka negara harus hadir membela tukang gorengan membela ekonomi kecil membela konsumsi rumah tangga maka negara harus berdiri tegak dan berani mengambil keputusan-keputusan yang memihak kepada yang paling mustadhafin kira-kira begitu nah pola fikir ini sudah secara pelan-pelan kurang populer yang populer adalah menyerahkan kepada pasar untung ada kita untung ada NU untung ada umat Islam yang sejak awal ikut mendirikan negeri ini dan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh diam untuk kalah dengan pasar dan liberalisme pelaku ekonomi nah disitulah kita alhamdulillah bertahan kunci jawabannya hanya satu menjalankan amanat konstitusi secara murni dan konsekuen nah ini madhab yang harus dijaga dan perlu sahabat-sahabat bapak ibu sekalian adik-adik mahasiswa ketahui untuk menjaga ini tidak mudah karena tergantung siapa presidennya tergantung siapa pemimpinnya tergantung cara berpikir dan pola kerjanya rakyat tidak sadar masyarakat tidak sadar bahwa madhab liberalisme pasar ini dengan pasti akan menggerus seluruh kekuatan mustad afin ekonomi kecil menengah ke bawah nah ini butuh negara kuat ini yang pertama yang kedua adalah kekuatan yang baru melihat ketidakadilan dunia tidak ketidakadilan ekonomi bangsa pendoliman terhadap umat islam diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai negara kemiskinan dan ketertindasan di berbagai belahan dunia rohinya palestina miyanmar kemudian tibet timur tengah pada umumnya perdebatan eropa dan islam barab dan timur semua menjadi umat islam frustasi ketika umat islam frustasi maka yang paling subur dan perlu dicatat bukan hanya umat islam seluruh agama-agama merasa terasing dari keadaan yang tidak adil maka muncullah radikalisme agama bukan hanya islam radikalisme fundamentalisme dan bahkan cenderung terorisme berbasis agama nah ini subur subur karena apa melihat fakta keadaan yang tidak adil subur karena melihat ingin perubahan sayangnya idealisme harapan dan keinginan untuk menjadi lebih baik ini tertutup oleh semangat yang terlalu tinggi tanpa didasari oleh pengalaman sejarah maka salah satu yang ditawarkan apa khilafah ini kalau dunia menjadi khilafah dan khilafah itu tertata maka tidak ada ketidakadilan eh belum tentu karena sekarang sudah negara bangsa itu tumbuh di masing-masing kekuatan negaranya saya pernah berdiskusi dengan penganut khilafah ini saya jawab saya setuju khilafah asal satu khilafahnya saya sebagai pimpinan tertingginya bukan khilafahnya yang ada di Inggris negara yang jauh dari kita bayangannya bukan itu tetapi kita tadi sama yang disampaikan Pak Rektor Pak Muhyamin katanya terlalu percaya diri gimana gak percaya diri sebagai generasi yang memiliki warisan ajaran-ajaran begini Pak ajaran kapitalisme ajaran komunisme ajaran liberalisme itu paling mentok rujukannya itu hanya pada pemikir-pemikir Eropa tahun-tahun abad ke-7 lah di belakang kita ini ada pemikiran ajaran doktrin yang jauh lebih tua sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim kok gak percaya diri ini keterlaluan jadi Pak Rektor kalau ditanya kenapa saya percaya diri karena di belakang kita punya amanah tanggung jawab ajaran-ajaran yang jauh lebih tua yang jauh lebih berpengalaman dibanding sekedar kapitalisme liberalisme sekularisme yang hanya baru kemarin itu di belakang kita belum lagi ajaran-ajaran para sesepuh para pejuang-pejuang muslim pejuang-pejuang NU pejuang-pejuang alusun awal jamaah yang lengkap berbasis pada pendidikan berbasis pada keluarga berbasis pada komunitas berbasis kepada masyarakat jadi apa teorinya lengkap ajarannya komplit strateginya utuh bahkan sampai detil pelaku pelaksanaan pembangunan yang paling objektif adalah yang paling bawah itu kenapa pembangunan dari desa itu berhasil karena kita ngotot kalau pembangunan dari desa diteruskan sampai selamanya dengan tahapan-tahapan yang tepat Indonesia gak lama lagi makmur dan sejahtera karena apa subjeknya jelas pelakunya jelas nah percaya diri bukan soal ngerebut jabatan bukan soal ingin jadi presiden bukan karena kita punya perangkat yang sangat lengkap yang berbasis keluarga yang berbasis komunitas yang berbasis masyarakat yang berbasis pengalaman sejarah yang sangat kaya dan utuh berbeda berbeda dengan yang berbasis kapitalisme sekularisme ecek-ecek yang saya kira tidak akan bisa mengatasi rumitnya persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara ini disitu kita percaya diri disitu kita yakin disitu kita akan berbuat disitu kita akan melahirkan Indonesia yang lebih maju dan lebih maslahat di masa yang akan datang gampang kalau universitas muslim nusantara ini maju maju semaju-majunya berarti bangsa Indonesia itu pasti maju rumusannya itu maka negara pemerintah harus memikirkan universitas seperti ini sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya untuk dimaju-majukan untuk kepentingan bangsa itu kuncinya itu bukti bahwa mengerti betul mana sih subjek pembangunan yang tepat mana sih yang namanya tambahan dari prospek kemajuan bangsa disitu kita percaya diri oleh karena itu sebagai generasi yang ada di lingkungan al-wasliyah saya minta adik-adik semua tidak boleh diam anda semua harus percaya diri bahwa andalah yang akan memperbaiki negeri ini hari ini dan di masa-masa yang akan datang bukan orang lain tapi anda semua karena di belakang al-wasliyah di belakang perjuangan umat islam di belakang perjuangan warisan nilai-nilai itu lengkap komplit utuh di dalam mengatasi berbagai krisis dan tantangan dunia itulah masalahnya itulah solusinya itulah dimana kita aktornya begitu juga ideologi yang subur akibat ketidakadilan radikalisme yang muncul akibat frustasi fundamentalisme yang berujung terorisme akibat frustasi ketika tidak mampuan mengatasi keadaan ini harus dijawab jawabnya adalah kita tidak boleh ngelamun kita tidak boleh utopis kita tidak boleh dalam posisi frustasi karena pada dasarnya kita bisa merubah memperbaiki dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki asal kita istiqomah berorganisasi dengan baik dan jujur kepada nilai-nilai juang yang kita yakini dan kita miliki masing-masing oleh karena itu kita berharap bukan hanya al-wasliyah seluruh umat islam di Indonesia harus berorganisasi dengan baik jelas pemimpinnya jelas pengikutnya jelas tujuan dan target organisasinya sehingga dari sana kita bisa bersama-sama menjalankan roda kemasyarakatan roda kenegaraan roda pemerintahan roda pembangunan dengan alamat yang jelas sekarang banyak individu-individu jadi pemain pribadi yang tidak jelas alamatnya yang tidak jelas basis ideologinya yang tidak jelas basis teorinya yang makmur sendiri makanya saya heran di kabinet itu kan ada menteri partai menteri profesional kan gitu di kabinet saya bertanya kalau menteri profesional itu mewakili siapa berjuang untuk apa ya untuk dirinya ya gampang kalau untuk dirinya tetapi kalau yang mewakili partai-partai punya tanggung jawab ideologis punya tanggung jawab teoritis punya tanggung jawab historis yang tidak untuk dirinya tetapi untuk seluruh perjalanan perjuangan yang mengikuti di belakangnya oleh karena itu nanti nanti suatu hari nanti kabinet tidak ada karena profesional itu semua bisa profesional dengan latar belakang macam-macam dari partai ya harus profesional nah nanti kabinet yang akan datang semuanya harus jelas alamatnya tidak mewakili pribadi tetapi mewakili latar belakang dukungan yang kuat di masyarakat sehingga bermanfaat lebih luas bukan bermanfaat untuk dirinya bukan bermanfaat untuk pribadi-pribadi disitu bedanya insyaallah perbaikan politik kita lakukan perbaikan cara kerja pembangunan kita lakukan dan Pak Jokowi sebagai presiden secara pasti hari ini sudah menuju ke arah yang tepat meskipun banyak sekali kelemahan tapi langkah-langkah masih on the track di dalam apa yang kita harapkan moga-moga kita bisa semua sempurnakan di masa-masa yang akan datang amin ya robbal alamin hadirin wal hadirin sekalian yang terakhir sekarang bagaimana tugas dan tanggung jawab kita untuk berperang lebih inovatif lebih kreatif lebih bisa siap bersaing dengan negara lain tidak ada lain kecuali kita percaya diri dan bekerja sama sekarang ini gak ada lagi UI lebih baik dari UMN gak ada semuanya sama tidak lagi dibatasi di Jakarta atau di Medan semuanya sama yang membedakan adalah kreativitas yang membedakan adalah inovasi yang membedakan adalah fasilitas insyaallah kalau Pak Marwan ini partainya tambah maju fasilitasnya akan tambah baik buat apa Pak Marwan ini pendukungnya saya lihat di bawah itu universitas ya kira-kira kualitasnya menengah ke bawah majunya itu kira-kira masih 40 tahun lah kalau gak lewat politik tapi kalau lewat politik dari 40 tahun bisa kita lipat cukup 5 tahun beres semua kemajuan yang ada itu itulah bedanya percepatan dengan keadaan ini nah kunci jawabannya satu mari kita berorganisasi mari kita menjadi bagian dari kepemimpinan yang efektif kepemimpinan yang efektif berkoordinasi dengan kepemimpinan kepemimpinan semuanya dari situ insyaallah saya yakin bukan memikirkan al-wasliah bukan memikirkan NU bukan memikirkan sektoral tetapi bangsa ini akan cepat maju kalau kepemimpinan kolektif itu semakin terorganisir dengan rapi dan baik di masa-masa yang akan datang demikian saya tidak boleh berpanjang lebar karena waktu dan saya harus ke acara berikutnya sekali lagi selamat kepada Pak Rektor beserta seluruh sivitas akademika selamat kepada mahasiswa moga-moga UMN ini menjadi universitas yang siap bertanding dan bersaing di antara universitas-universitas di seluruh tanah air kita saya yakin dan optimis dari sini lahir profesional-profesional yang tangguh profesional-profesional yang berkiprah untuk kemajuan bangsa dan negara selamat berjuang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Gusimin atas waktunya kita lanjut foto bersama mungkin Pak atau iya Pak kita tetap stand by di stage untuk foto bersama kami mengundang para tamu yang terhormat untuk iya parna paritia kami mohon bantuannya untuk segera mempersiapkan stage foto bersama kami mengundang para tamu kami yang terhormat dari Bupati Mandeling Natal rombongan Pak Muhaymin dari PW Alwaslia dekanat dekanat dan ketua kepala lembaga dan unit kami persilakan naik ke atas panggung iya Bapak Rektor Unifal Labuhan Batu kami persilakan iya kita foto bersama ya Pak ada beberapa media yang hadir pada hari ini ya kepalkan tangan Pak semangat oke terima kasih kepada Pak Muhaymin sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Pak Muhaymin Iskandar Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Hadirin yang terhormat demikianlah acara orasi kebangsaan pada pagi hari ini semoga acara ini menjadi kebaikan untuk Universitas Muslim Nusantara Alwaslia atas nama panitia kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda Nasru minallah wafatungkar wabashiril mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik untuk para teman-teman media kita ada slot waktu untuk wawancara dengan Pak Muhaymin bersiap untuk mengambil tempat para teman-teman media kami persilakan untuk mengambil tempat foto adik-adik mahasiswa juga diberi kesempatan untuk selfie bersama Pak Muhaymin kami persilakan maju ke depan mahasiswa Weminal Wastia kami persilakan maju ke depan yang selfie bersama dengan Pak Muhaymin atau Bapak Ibu dosen kami persilakan terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu